Di dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad Menjalankan sunnahnya Rasulullah Menjalankan metodenya Rasulullah Maka akan apabila diimplementasikan Diamalkan oleh suatu generasi Generasi tersebut mau apa? Mau sehat menjadi generasi yang sehat Mau kuat jadi generasi yang kuat Mau moderat semuanya dalam ajarannya Rasulullah Dan mau berakhlagul karimah Nabi Muhammad sumbernya Yang dipuji oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Engkau berada di atas budi pekerti yang teragung Yang termulia Yang luhur Ada pun di dalam kesehatan Sungguh bahwasannya Dari sejak dahulu Ketika Nabi Muhammad datang Nabi Muhammad SAW Beliaulah datang Mengajarkan kesehatan mulut Kesehatan gigi Kesehatan mulut Kesehatan gigi Kesehatan tubuh Kesehatan badan Di dalam kebersihan Apabila dikatakan bersih Pangkal sehat Maka orang Islam Dari 15 abad yang lalu Mereka sudah diajar kebersihan oleh Rasulullah SAW Baru sekarang Di masa pandemi Orang gembar-gembar tentang cuci tangan Tentang cuci tangan Ototanya berapa kali sih orang cuci tangan Namun kita di dalam agama Islam Kita setiap wudu Sebelum Atau itu kan tangan Mengandung kotoran Hingga air itu menjadi kotor Dan terkontaminasi Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Cuci tangannya di luar Cuci tangan dulu Basuh tangan Sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim Itu di dalam wudu Basuh tangan Disunahkan Tiga kali oleh Nabi Muhammad Di dalam membasuh tangan Kemudian Setelah itu baru Disuruh kumur-kumur Dan istinsyak Wabaligh Filmadmadati wal istinsyak Ilan takuna swa'ima Disabdakan bahwasanya Hendaknya engkau Ketika berkumur-kumur Berkumur-kumur Dengan dalam Berkumur-kumur Sampai kekerongkongan Dengan dalam Istinsyak Memasukkan air ke dalam hidung Dengan dalam Sedot Dengan dalam Dan hembuskan lagi Diajarkan hal tersebut Disunahkan Bahkan dalam sebagian madhab Istinsyak hukumnya wajib Diajarkan Begitu juga kita diajarkan Terutama istinsyak Ketika Bangun tidur Dalam wudu Yang dilaksanakan Ketika dia bangun tidur Itu sangat dianjurkan Untuk istinsyak Iza Istai gada Ahadukum minam Hifal yastansyik Fa'ina syautan Diperintahkan Kalau bangun tidur Salah seorang kalian Maka Beristinsyaklah Masukkan air ke hidung Dengan dalam Dan hembuskan Sebab syautan itu Menginap di Di pangkal hidungnya Diajarkan kebersihan Sampai sedemikian rupa Sekarang protokol kesehatan Kita masih belum sampai Kepada Kumur-kumur Dengan dalam Kemudian juga Istinsyak Memasukkan air ke hidung Dan mengembuskannya Dengan dalam Belum sampai ke situ Katanya Kuman dari corona Itu Hingga beberapa hari Di pangkal hidung Di pangkal tenggorokan Nah istinsyak Dan kumur-kumur yang dalam Ini membersihkan itu semuanya Ini ajarannya Rasulullah S.A.W. Dan ini tidak ada Dalam protokol kesehatan Yang ada di barat Ini ada Di dalam protokol kesehatan Dan dalam sunahnya Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian ini semuanya Belum mulai wubu Baru sunah-sunahnya saja Bersiwak Nabi Muhammad S.A.W. Mengajarkan siwak Hingga giginya orang Islam Dari dulu menjadi gigi Yang paling sehat Dengan siwak Dan sampai sekarang Terbukti Enzim yang terkandung Di dalam Batang siwak tersebut Berapa banyak manfaatnya Hingga dipakai Di dalam beberapa Pasta gigi Dan juga Ditiru Di dalam beberapa Pasta gigi Mengandung banyak manfaat Dan ulama-ulama Serta ahli Kedokteran Islam Menemukan Sekian puluh Manfaat Di dalam Menggunakan siwak tersebut Dan senantiasa Rasulullah Menganjurkan dengan siwak Hingga beliau mengatakan Dalam riwayat Subhanallah Di dalam siwak tersebut Mengandung Banyak manfaat Dan kebersihan Mulutnya orang Islam Menjadi mulut yang paling wangi Giginya orang Islam Menjadi gigi yang paling sehat Dan tangannya orang Islam Menjadi tangan yang paling bersih Nafasnya orang Islam Nafas yang paling harum Paling bersih Dicuci Dibersih Dibersih